selamat menikmati dan terbaik buat saya saya sudah pengen sekali berumah tangga mohon doanya Bu ya amalan atau pikir apa yang harus saya baca pengen solusi di Korea menikah saya yang suruh jawab ini pertanda baik buat saya buat jombloan dan jomblo wati dimanapun Anda berada coba disini yang belum nikah angkat tangan laki perempuan ayo angkat tangan Alhamdulillah banyak ya nomor satu amalan biar segera ketemu jodoh nomor satu buat keputusan tahun ini saya insyaallah nikah bukan tahun depan jadi ketemu orang bilang doakan ya tahun ini saya nikah doakan tahun ini saya nikah kemarin dulu saya lagi ceramah setelah saya ceramah ada orang nyamperin saya dimana itu di Taiwan ya ahad kemarin saya di Taiwan salah satu jamaah nyamperin habib mas-mas gitu ya saya insyaallah tahun ini akan menikah doanya saya nanya calonnya sudah ada belum nah keren calonnya sudah ada belum tapi sudah pasti tahun ini nikah nomor satu itu nomor dua gak usah kebanyakan mikir nanti biayanya dari mana nanti bisa menghidupin atau tidak ini termasuk kemusyrikan karena kita gak bisa menghidupin diri kita apa lagi menghidupin orang orang lain yang bisa memberikan kehidupan hanya Allah subhanahu wa ta'ala bahkan di Al-Quran disebutkan kalau mereka itu fakir maka Allah akan menjadikan mereka itu ghani yughanihumullah menjadikan cukup selalu min fadlih bahkan bukan dari kemampuannya bekerja bukan dari gajinya bukan dari pinternya min fadlih dari murni karunia Allah subhanahu wa ta'ala gajinya gak cukup pinternya gak bisa tapi Allah mau bermurah sama dia syaratnya apa menjadikan dirinya selalu fakir selalu merasa butuh tidak pernah mengandalkan ilmunya gak pernah mengandalkan hartanya gak pernah mengandalkan tabungannya gak pernah mengandalkan temen-temennya gak pernah mengandalkan kenalan-kenalannya punya kenalan seribu orang kaya tetap merasa gak punya kenalan cukup punya kenalan yang maha kaya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala kadang kita itu aneh membanggakan kerjaan membanggakan tabungan membanggakan orang-orang kaya tapi gak bangga punya Allah yang maha maha kaya pokoknya butuh sama Allah ta'ala gak usah ngurus biayanya dari dari mana niat nanti insya Allah biayanya ada itu yang kedua itu harus bersihkan pikiran dari rasa takut tidak punya biaya biaya yang ketiga ketemu perempuan untuk laki-laki ya kalau udah di pengajian insya Allah kan wanitanya insya Allah cenderung soliha ya walaupun belum ukuran kadang jilbapan kadang pakai cadar tapi hatinya mengerikan tapi secara gohir itu sudah soliha secara gohir nah kadang hadir pengajian mas-masnya solatnya lima waktu gohirnya udah bah bagus tapi ternyata sama orang tuanya galaknya luar luar biasa ukurannya bukan suka hadir majelis bukan itu ngeraca atau tolo ukurnya sangat bah sangat banyak tapi kita bisa nanya sama temen-temennya sama keluarganya itu anak baik atau tidak ya sama orang tuanya bagaimana sama kakak adiknya bagaimana solatnya bagaimana oh ternyata dia masih punya kekurangan ya itu nanti kalau jadi suamimu atau jadi istrimu tugasmu untuk menutup kekurangannya langsung samperin orang tuanya langsung tembak di tempat saya bulan depan mau nikah ya anak ibu selesai masalah ditolak Alhamdulillah besok datang lagi ditolak besok datang lagi ditolak besok datang lagi kalau calon mertua nanya kapan engkau akan berhenti ya melamar anak saya jawabannya kalau ibu berhenti menolak saya selesai masalah sanggup loh mikir kan tuh mikir ya kalau ternyata gak sanggup jangan khawatir perempuan itu jumlahnya banyak bukan cuman satu yang satu gak mau yang lima miliar masih mau cari yang yang lain gak mungkin gak mungkin berhenti di perempatan nyegat perempuan kamu saya nikah mau gak gak dapat gak mungkin insyaallah dari pagi sampai sore berdiri di depan masjid agung ini insyaallah akan dapat artinya kesungguhan mencet siapa sungguh-sungguh pasti dapat seperti kata bu Yahya jadi kalau cuman ngomong pengen nikah pengen nikah pengen nikah seperti nyeritakan penyakit bukan sama dokter siap pengen nikah ngomong sama orang-orang siap-siap ngomong sama calon mertua gak siap-siap insyaallah dulu saya pengomong dulu saya ngomong pengen nikah sama Habib Anies baik gue akan insyaallah tahun 2001 saya mau mau nikah sudah ada calonnya belum alhamdulillah dikasih cucuknya ya dikasih cucuknya berani ngomong siapa tau nanti kalau anda ngomong sama fulan-fulan dikasih anaknya walau tapi ngomong sama orang yang punya anak masih gadis paham kok ya itu artinya berani melamar jangan takut jangan takut wajah saya gak pantas wajah saya kurang bagus sadar diri makanya sadar diri ini ada ibu-ibu lapor sama saya Habib dulu ya anak saya perempuan dua gak nikah-nikah umurnya sudah cukup tua ini amalannya apa saya jawab doa ibu yang menghambat pernikahan anak ibu lu kok bisa iya doa ibu yang membuat anak ibu gak nikah-nikah ngawur kamu gak ngawur saya buktikan jujur tapi ya siap ibu doanya begini kok ya Allah beri anak saya jodoh suami yang soleh yang baik yang ganteng yang kaya yang menyenangkan gitu kan bu nah itu masalahnya itu permintaan terlampau banyak stok terbatas permintaan yang udah begitu terlampau banyak tapi stoknya terbatas soleh ganteng seperti biaya jarang jarang gitu ya soleh ganteng duitnya banyak lebih jarang lagi gitu kan kadang soleh wajah kurang ganteng kadang wajah ganteng kurang sok kurang soleh kadang kaya tapi jelek dapet semuanya itu susah makanya sadar diri doanya dibuat simple saja simple bagaimana ya Allah saya minta jodoh yang bisa menyenangkan dunia akhirat selesai minta jodoh yang bisa menyenangkan dunia akhirat meskipun Allah mahamam memberi tapi jangan perberat dengan permintaanmu itu sehingga ditunda kamu saya kasih jodoh wanita cantik ya kaya ya kemudian bayar hati janda umur 55 tahun nunggu lu kok bisa iya ternyata wajahnya cantik dia kaya dia sok soleh nunggunya dari umur berapa itu dari umur 20 sampai umur 40 waktu lama nunggunya antri ya an antri jadi sesuaikan doa dengan situasi dan kan kondisi paling penting itu minta doa orang tua dan yakin bu tahun ini saya mau nikah semangat ketemu perempuan langsung ditanya udah punya suami belum minta alamat ngapain mau saya datengin bapak ibumu ngapain mau saya lamar selesai sanggup kawan-kawan ya angkat tangan tadi loh sanggup gak yang sanggup cuman beberapa lembar ini terima kasih itu yang bisa saya sampaikan Afwan ini saya lancang ngomong disini cuman saya pengen nyenangkan beliau ya pengen nyenangkan beliau hadir nawai itu pengen idkholus surur karena amal yang paling baik itu menyenangkan hati sementara saya gak punya amal walaupun dipandang orang saya ini baik pinter jeneki jelek dan gak pandai tapi alhamdulillah sudah terlanjur tenar rojok pinter rojok baik gitu kan jadi kalau dateng kan menyenangkan hati beliau ya sudah saya pakai itu itu saya pakai untuk nyenangkan hati hati beliau selamat menikmati selamat menikmati